selamat menikmati 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 Kemudian input rasternya dipilih yang tadi Kemudian langsung di oke saja Maka setelah sudah dibuat polygon Tampilnya akan seperti ini Kemudian teman-teman disini Ganti saja namanya Agar tidak Keliru Kemudian teman-teman bisa mengecek Nilai-nilai dari si kelerengannya ini Dengan cara klik layers yang kelerengan Kemudian klik kanan properties Caranya dengan cara klik kelerengan Terus klik kanan open attribute table Disini teman-teman ada grid kodenya Grid kodenya menunjukkan nilai dari Si kelerengannya tersebut Jika grid kodenya 2 Maka nilai presentasi kelerengannya itu Dia 7-15% Begitu seterusnya Baik jika sudah Teman-teman langsung close saja Kemudian teman-teman memberikan nilai Dari setiap parameternya ini Yang pertama di litologi Kemudian klik kanan Kemudian open attribute table Kemudian teman-teman ke bagian table option Klik Kemudian teman-teman pilih add field Teman-teman namakan disini nl atau nilai litologi Tipenya short integer Kemudian di oke aja Lalu teman-teman memasukkan nilai dari setiap keterangannya ini Atau setiap litologinya Sesuai dengan parameter yang dipakai Disini aluvial Skornya 1 Lampstone 2 Napal 3 Dan seterusnya Caranya dengan Di layer litologi Klik kanan Kemudian edit feature Start edit Teman-teman ganti aja disini Teman-teman Kanan-teman jika sudah teman-teman di menu editor ini teman-teman save edit kemudian teman-teman close saja table yang tadi kemudian teman-teman pilih ke layer selanjutnya yaitu jenis tanah caranya sama seperti tadi di kanan, open attribute table table option kemudian di parameter kedua di klik kanan open attribute table kemudian di table option add field namanya sesuai dengan parameternya nilai jenis tanah atau ngt tipenya tetap sort integer terus oke terus teman-teman klik kanan di layar yang tadi edit feature terus start editing continue teman-teman ganti saja nilainya 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 sesuai sama literaturnya literaturnya lalu file disini skornya 3 grumosol itu 5 dan latosol itu 4 lalu teman-teman save edit lalu di stop edit langsung di close saja kemudian teman-teman ke parameter selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah semua ditambahkan skornya teman-teman mengoverlay dari kelima parameter ini kelerengan litologi jenis tanah geomorfologi dan curah hujan caranya dengan klik menu geoprocessing kemudian intersect kemudian teman-teman langsung drag saja parameter-parameter yang digunakannya kemudian kemudian di sini di bagian exit tolerance teman-teman pilih meters kemudian di oke saja dan jika sudah maka tampilannya akan seperti ini lalu teman-teman mengecek apakah nilai dari setiap parameter yang sudah masuk dalam yang intersect ini atau belum dengan cara klik layer intersectnya kemudian teman-teman klik kanan open the tributable teman-teman lihat klik kode ini yang nilai kelerengan kemudian nl dan litologi kemudian nilai jenis tanah kemudian nilai geomorfologi kemudian nilai curah hujan jika sudah teman-teman lakukan atau menggambungkan dari setiap nilai-nilai yang ada di parameter caranya dengan cara klik table option ini kemudian add field kemudian teman-teman tulis total tipenya tetap short integer terus ok terus teman-teman block bagian ini teman-teman klik kanan lalu field calculator yes caranya yaitu masukkan dari nilai-nilai setiap parameter nilai-nilai kelerengan itu parameternya grid kode ini kemudian dikali bobot yang ada di parameter yang digunakan ini disini kelerengan ada 3 dikali 3 kemudian ditambah nilai selanjutnya nilai itologi dikali 1 bobotnya kemudian ditambah ke nilai selanjutnya itu nilai jenis tanah dikali 1 kemudian ditambah nilai gemorfologi dikali 3 kemudian ditambah nilai curah hujan dikali 2 ini teman-teman oke maka disini akan muncul jumlah dari setiap nilai yang dibunakan tadi yang teman-teman close aja kemudian langkah selanjutnya teman-teman mengubah nama dari yang yang tersekin jadi peta round longsor kemudian teman-teman ke kanan properties teman-teman ke simbologi ke bagian quantities value-nya diganti dengan total oke classes-nya ini teman-teman libas aja mau berapa disini saya makanya 5 dengan warna yang relatif dari hijau tua sampai merah disini teman-teman bisa ganti label-nya hijau tua berarti sangat aman hijau muda aman ini sedang orange rawan dan merah sangat rawan oke jika sudah teman-teman apply langsung oke aja kemudian teman-teman mengubah dari outline color di masing-masing warna yang tadi cara klik warnanya kemudian outline color-nya diganti ke no color oke kemudian selanjutnya oke oke torna-呢 El nah プonti nah yang 해야 dari Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan 3D dari peta ini, Petron Longshore Caranya dengan menu Art Toolbox, 3D Analyst Tools, kemudian Raster Surface, kemudian Hillset Kemudian input rasternya diganti Kemudian input rasternya dimasukkan DEM-nya, lalu di-oke saja Kemudian tampilannya akan seperti ini Kemudian teman-teman drag yang Petron Longshore ini ke bagian paling atas Kemudian teman-teman melakukan transparansi Agar si Petron Longshore ini sama seperti tampilan 3D-nya Itu caranya dengan cara klik yang bagian ini, Efek Layer Jika teman-teman belum ada Efek Layernya ini, teman-teman bisa membukanya dengan cara Customize, terus Toolbars Terus di bagian Efek Layernya ini teman-teman centang, jika sudah tercentang, maka tampilan akan seperti ini Lalu di bagian Efek Layernya ini, teman-teman pilih yang Petron Longshore Kemudian teman-teman di bagian sebelah kanan ini, di Tools ini itu ada Adjust Transparansi Teman-teman klik Lalu teman-teman naikkan saja Sesuai keinginan teman-teman Jadi untuk video tutorial pembuatan Petron Longshore Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh